Mereka paling pintar bikin drama di Zolimi, prihatin, dan memasang wajah sedih agar dapat simpati rakyat. Dan sekarang ternyata Nasdem pun mulai ikutan. Mungkin karena Nasdem sedang menuju koalisi dengan Demokrat, makanya Nasdem entah meniru atau berguru pada Demokrat sehingga jurus basi seperti ini pun dipakai juga. Kalau memang jarak telur jauh dari lokasi, seharusnya polisi panggil orang yang bikin statement tersebut. Tanyakan apa maksudnya bikin gaduh dengan statement fitnah seperti itu. Jelas-jelas ini gaya licik dan munafik untuk mendulang simpati. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sewer. Hari ini saya akan bicara tentang insiden telur busuk. Beberapa waktu lalu ada kabar mengenai kantor Nasdem di Aceh yang dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal. Selain itu, katanya juga ada insiden pelemparan kaos kaki busuk. Siapa pelakunya? Sebentar. Nasdem Aceh langsung membuat pernyataan bahwa itu adalah kerjaan dari pembenci Anis. Terus, dikatakan bahwa panitial acara juga menyebut lapangan tempat pertemuan jalan sehat dengan Anis juga dilempari telur busuk. Seperti biasa, Nasdem bilang tindakan pembenci Anis dan Nasdem ini sudah di luar batas kewajaran akal sehat. Aksi teror ini disebut bukan cara main politik di Aceh dan tidak berpengaruh terhadap kegiatan Anis. Bahkan, Nasdem dengan lagaknya mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Apa yang menimpa Nasdem ini tentu saja mendapat simpati dari dua partai yang dianggap teman dekat saat ini, yaitu Demokrat dan PKS. Juru bicara Partai Demokrat bilang, insiden ini sangat memalukan. Perbedaan pandangan dan pilihan dalam negara demokrasi mestinya disikapi dengan adu argumen, bukan adu jotos maupun melempar telur busuk. Yang bikin geli adalah, dia bilang, jika ini diadukan kepada aparat, dia menduga tidak akan membuahkan hasil. Alasannya, Presiden sudah tidak netral. Sedangkan PKS menyebut aksi itu adalah perilaku intimidatif dan provokatif, dan pelakunya harus diusut. Siapa pelakunya? Memang tidak diketahui dengan pasti, kecuali ada CCTV di gedung kantor Nasdem. Tapi coba renungkan ini baik-baik. Dulu ada kabar rumah Rizik di sniper sehingga dia kabur ke Arab Saudi bersama keluarganya demi keselamatan. Apakah itu benar? Selanjutnya, mobil Neno Warisman pada 2018 lalu terbakar di depan rumahnya. Saat itu dia adalah salah satu inisiator gerakan 2019 ganti Presiden. Saat itu banyak yang berspekulasi liar, terutama kelompok sebelah yang ujung-ujungnya mengaitkan dengan politik. Tapi setelah diselidiki, polisi menyatakan mobil Neno Warisman terbakar akibat korsleting. Itu hasil identifikasi dari bengkel. Dipicu oleh aki yang korslet di mana kabel aki positif menempel di bodi. Selanjutnya, rumah Mardani Ali Sera juga pernah dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Tapi hingga saat ini pelakunya masih misterius. Bahkan identifikasi sidik jari dibantu pihak Jepang. Begitu juga dengan Ratna Sarumpai, yang begitu heboh ketika mengaku dia dianiaya hingga wajahnya bonyok. Pemberitaan ini begitu masif. Kubu Jokowi kena imbas dan dituduh yang tidak-tidak. Tidak lama kemudian akhirnya ketahuan kalau Ratna berbohong. Wajahnya sebenarnya habis dioperasi. Yang mengecam, langsung sembunyi dan cuci tangan, merasa sebagai korban penipuan. Dan coba kaitkan ini dengan insiden pelemparan telur busuk. Coba pikirkan lagi. Aceh adalah ladang suara bagi siapapun yang antitesis dengan Jokowi. Dua kali pilpres Jokowi kalah di Aceh. Tapi kalau ada yang lempar telur busuk, siapa yang berani lakukan itu? Masih wajar kalau misalnya kejadian ini terjadi di wilayah yang banyak pembenci Anis. Ternyata sinetron ini terkuat juga. Ada drama basi Play Victim. Polisi membantah kabar bahwa kantor Nasdem Aceh dan tempat kegiatan Anis dilempari telur busuk. Polisi menyebutkan telur itu pecah di jalan yang terletak 30 meter dari tempat tersebut. Telur itu pecah di jalan, bukan di kantor. Kesimpulannya sangat mudah. Nasdem sedang Play Victim. Telur yang berjarak 30 meter dari lokasi tapi dibilang dilempari orang tak dikenal. Saya pikir telur itu dilempar mengenai dinding gedung atau pintu depan atau mengenai warga yang ada di lokasi acara. Ini memang agak menjijikkan. Belum apa-apa sudah bikin narasi dijolimi sampai mewek. Nggak sekalian bilang sampah yang jaraknya 10 kilometer dari lokasi adalah dilempar orang juga. Nanti ada orang yang kencing di WC umum beberapa meter jaraknya dibilang mengencingi kantor juga. Ini bukan hanya fitnah tapi juga termasuk provokasi yang meresahkan. Mungkin ini sepertinya disengaja untuk mencari simpati rakyat supaya rakyat makin membenci para pembenci Anis dan makin mendukung Anis. Gaya model begini sebenarnya adalah spesialisasi dari demokrat. Coba tanya pada orang-orang yang paham politik. Apa keahlian demokrat yang tidak tertandingi? Pasti jawabnya play victim dan merasa dijolimi. Mereka paling pintar bikin drama dijolimi. Prihatin dan memasang wajah sedih agar dapat simpati rakyat. Dan sekarang ternyata Nasdem pun mulai ikutan. Mungkin karena Nasdem sedang menuju koalisi dengan demokrat. Makanya Nasdem entah meniru atau berguru pada demokrat sehingga jurus basi seperti ini pun dipakai juga. Kalau memang jarak telur jauh dari lokasi, seharusnya polisi panggil orang yang bikin statement tersebut. Tanyakan apa maksudnya bikin gaduh dengan statement fitnah seperti itu. Jelas-jelas ini gaya licik dan munafik untuk mendulang simpati. Nasdem makin lama makin tak beres. Kelakuan sudah mirip bahkan sama persis dengan kelompok sebelah. Nasdem memang pantas sekali jadi partai gorem tak lolos ke Senayan. Dengan pedenya, Nasdem bilang Anies dan Nasdem sedang diberi cobaan dengan sejumlah aksi-aksi negatif. Dengan analogi, supaya bisa naik kelas, maka harus bisa lulus ujian. Ujian apaan? Ujian murahan tak bermutu mirip sinetron murahan dan basi. Apakah Nasdem tidak malu sudah membuat gaduh dengan pernyataan yang seperti itu? Oh, tentu saja tidak. Dengan mengusung Anies saja, mereka sudah menjadi partai tidak tahu malu. Menterinya yang ada masih di kabinet Jokowi membuktikan Nasdem adalah partai munafik. Katanya mau adu gagasan, tapi ini malah adu hebat siapa yang paling pintar acting di Jolimi. Bau-bau drama di Jolimi sudah mulai tercium ketika izin penggunaan tempat untuk kegiatan Anies dicabut, padahal beberapa hari lalu sudah diterbitkan izinnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menyebut pencabutan izin tersebut karena taman tersebut sedang direnovasi. Tapi Nasdem langsung merasa sedih dan curhat. Bahkan orang yang memberikan izin dibilang mungkin sedang tidur saat berikan izin. Pokoknya, play victim banget deh. Nasdem makin kesini makin sensitif dan gampang reaktif. Di senggau sedikit saja langsung terbakar emosinya. Apakah Nasdem sudah belajar dari Demokrat? Atau malah sudah ikut kursus menjadi bintang sinetron terjolimi? Dan sebagai tambahan ada satu lagi berita yang saya dapat di media sosial. Ada juga di media-media kecil. Tapi entah kenapa tidak mendapatkan pemberitaan di media besar. Ini terkait dengan pemuda yang tergabung dalam aliansi milenial cinta demokrasi. Jadi mereka turun ke jalan mengkritik Nasdem. Mereka memprotes Partai Nasdem yang dinilai sudah melakukan pelanggaran masa kampanye. Dan juga terlalu cepat melakukan kegiatan politik dengan memboyong anis. Tapi tiba-tiba muncul sekelompok orang berseragam garda Partai Nasdem Aceh. Membubarkan aksi. Bahkan mengejar-ngejar lalu membawa sejumlah peserta aksi beserta karton berisi tuntutan aksi damai. Mereka marah dan teriak-teriak. Kalau insiden ini benar, maka Nasdem sudah jauh berubah hanya dalam kurun waktu 2,5 bulan. Dari yang berhaluan nasionalis menjadi partai yang arogan dan intimidatif. Silakan kalian nilai sendiri. Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.